Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 26 Tamat Kembali kedua tangan Hon Beng menangkap kedua pangkal lengan kekasihnya dan mengguncangnya sedikit Giyok Chu engkau harus mampu Harus Tidak boleh engkau membiarkan ada rahasia di antara kita Dia benar, pikir Giyok Chu Dia benar, akan tetapi Hon Beng, peluklah aku, sembunyikan mukaku agar aku dapat menceritakannya kepadamu Dan ia pun menjadi lemas dan tentu terhuyung kalau saja Hon Beng tidak cepat memeluknya Hon Beng memondong tubuh yang lemas itu dan mengajaknya duduk di atas akar pohon yang menonjol keluar dari tanah Dia setelah memangku gadis itu yang merebahkan kepalanya di dada yang bidang, menyembunyikan mukanya di dada itu Kini dia tidak akan melihat perubahan pada wajah kekasihnya dan ia pun mulai tenang, lalu dengan lirih, namun jelas, ia bercerita Hon Beng, sebelumnya kau maafkan aku Maukah kau Hon Beng mencium rambut itu? Tentu saja, bahkan tidak perlu ada maaf dariku karena apapun yang telah kau lakukan, kuanggap semua itu sudah berlalu dan tidak ada lagi Nah, ceritakan, dahulu, ketika kita saling berpisah, aku berusia 10 tahun ya, ya, dan aku berusia 12 tahun Aku ditolong oleh Bantok Moli yang kemudian menjadi guruku, dan aku menjadi murid Sin Tiau Lim Boki yang dilanjutkan pula oleh Sin Chiang Kai Ong Ketika aku dibawa pulang oleh Bantok Moli dan diambil murid, ia telah menggunakan jarum menusuk lenganku yang kiri ini Lihat, Hon Beng, kau lihat bintik merah kecil ini Giyokcu menggulung lengan bajunya yang kiri dan mendekatkan lengannya Lengan yang kecil penuh dan berkulit putih halus Hon Beng tak tahan untuk tidak menyentuh kulit dengan yang halus lembut itu dengan hidungnya Lenganmu indah sekali, Giyokcu, Giyokcu merasa betapa seluruh bulu di badannya meremang ketika lengannya dicium Hon Beng Lalu menarik lengan itu Ih, Hon Beng, dengarkan ceritaku dan pandanglah bintik merah bawah siku ini Engkau melihatnya, aku melihatnya Bintik merah itu menambah edah lenganmu, hentikan rayuanmu itu dan dengar baik-baik Bintik itu adalah akibat tusukan jarum dari Bantuk Moli Jarum beracun yang jahat sekali Eh, kini seluruh kemesraan terbang dari kepala Hon Beng Dan dia memandang terbelalak, khawatir sekali Jarum beracun Akan tetapi, hal itu tentu sudah terjadi belasan tahun yang lalu Dan sampai sekarang engkau masih sehat kuat Racun itu baru akan bekerja kalau bintik itu lenyap Hon Beng, eh, dan sudah belasan tahun tidak lenyap Takut apa? Biarkan bintik itu tidak lenyap Tidak mengurangi keindahan lenganmu Tapi, begitu bintik itu lenyap Dalam waktu sebulannya waku akan melayang dan tidak ada obat di dunia ini yang akan mampu menyelamatkan aku Tapi, tapi, bintik itu masih ada dan Ya, bintik merah itu akan lenyap Kalau aku, aku tidak perawan lagi Ah, tanda seru Hon Beng memandang wajah kekasihnya dengan metel terbelalak Baru kini dia mengerti mengapa tadi kekasihnya menangis Kalau Giyokcu menikah dengan dia Kalau gadis itu menjadi istrinya Dalam waktu sebulannya akan mati keracunan Itulah sebabnya mengapa aku, aku tidak dapat menjadi istrimu Han Beng, tiba-tiba Hon Beng meloncat berdiri dan menarik tangan gadis itu Giyokcu juga meloncat berdiri dan memandang bingung Mari kita pergi sekarang juga Kemana-kemana lagi? Menyusul bantok Molila menjadi tawanan Aku akan menemuinya dan memaksanya mengobatimu Memberi obat pemunah racun itu Kalau ia menolak, akan kucabuti semua rambut di kepalanya Kucabuti semua kuku dari jari-jarinya Kucabuti semua otot-otot dari tubuhnya Suara Hon Beng mengandung desis dan Giyokcu yang ditarik ikut pula berlari Agak bergidi karena di dalam suara kekasihnya itu mengandung ancaman yang mengerikan bagi bantok Moli Agaknya kemarahan telah membuat Hon Beng berubah menjadi kejam dan sadis Walaupun itu baru dalam kata-kata saja Mereka tidak bicara lagi, berlari cepat dan Giyokcu menyerahkan segalanya kepada kekasihnya Hatinya terasa lega karena bagaimanapun juga, rahasia itu tidak dipanggungnya sendiri Kini telah dibuka kepada Hon Beng Bahkan calon suaminya itu yang kini mengambil alih darinya untuk mencarikan jalan keluarnya Hari telah siang ketika mereka tiba di benteng Disambut oleh Yap Chiang Kun yang kelihatan lelah karena penyerbuan semalam Akan tetapi ternyata kemuraman wajah Yap Chiang Kun bukan hanya karena lelah Dan hal itu baru diketahui Hon Beng dan Giyokcu ketika Hon Beng bertanya tentang bantok Moli Kami harap agar Chiang Kun mengizinkan kami bicara sebentar dengan bantok Moli yang menjadi tawanan Ada urusan pribadi yang amat penting hendak kami bicarakan dengan bantok Moli Kata Hon Beng Mendengar ini, Yap Chiang Kun mengebrak meja Inilah Justeru baru saja kami memarahi para petugas Akan tetapi semua kesalahan terletak pada pundak empat orang penjaga yang sudah mati Sungguh celaka Sialan mereka itu apa yang telah terjadi Chiang Kun tanya Giyokcu Bingung melihatlah perwira tinggi itu Semalam, bantok Moli menjadi tawanan dan ditahan di dalam sel Dijaga oleh empat orang pengawal yang dapat dipercaya Akan tetapi, pagi-pagi sekali tadi, sel itu terbuka Empat orang penjaga mati tanpa luka dan bantok Moli telah lenyap dari dalam selnya Ah wajah Hon Beng menjadi berubah agak pucat saking kaget dan kecewanya Bagaimana hal itu dapat terjadi? Yap Chiang Kun mengepal tinju dan kelihatan marah dan penasaran sekali Tidak ada yang tahu bagaimana hal itu terjadi Akan tetapi ada seorang prajurit yang malam hari itu Sebelum dia meninggalkan tugas jaga untuk bertugas di tempat lain Melihat betapa bantok Moli bersikap manis dan akrab sekali dengan empat orang penjaga itu Nampak mesra Tidak ada yang tahu Tahu-tahu mereka berempat terdapat tewas di tempat penjagaan dan bantok Moli sudah tidak berada di dalam tahanan Pintu kamar tahanan pun tidak rusak kuncinya Bukan dibuka dengan paksa Hon Beng mengerutkan alisnya Apakah tidak ada kemungkinan tawanan itu dibantu orang dari luar yang melolos karinya Segala kemungkinan memang ada Akan tetapi penjagaan amat ketat sehingga sukarlah bagi orang luar untuk dapat masuk tanpa diketahui Setidaknya, empat orang yang bertugas jaga itu tentu mengadakan perlawanan mati-matian dan memberi tanda bahaya Akan tetapi sama sekali tidak ada perlawanan Sama sekali tidak terdengar teriakan atau tanda bahaya lain Maaf, Ciyangkun bagaimana matinya empat orang itu? Adakah luka-luka atau tanda lain? Yap Ciyangkun mengerutkan alis dan menggeleng-geleng kepala Memang aneh sekali Tidak ada luka Hanya dua di antara mereka mati dengan mulut biru menghitam Hem, Ciuman Maut, Ikata Gyokcu Tenang akan tetapi ia pun mengerutkan alisnya Karena ia sudah dapat menduga bagaimana caranya iblis bertina bekas gurunya itu berhasil meloloskan diri Dua orang yang lain pewas dengar biru menghitam di lahir dan pangkal paha mereka Seperti bekas terkena gigitan Hem, itu bekas kuku beracunah Apalagi yang kau maksudkan dengan ciuman beracun dan kuku beracun Nihiat tanya perwira itu Heran Bantok Moli adalah seorang iblis bertina Nama julukannya saja sudah menyebutkan keadaan dirinya Bantok Moli, iblis bertina selaksa racun Memiliki banyak ilmu beracun Di antaranya adalah ciuman beracun dan kuku beracun sekali cium dan sekali gores dengan kuku sudah cukup untuk membunuh orang Agaknya iblis bertina itu membergunakan kecantikannya untuk merayu sehingga ia berhasil keluar atau dikeluarkan dari kamar tahanan oleh 4 orang Yang penjaga itu ia pura-pura suka diajak bermesraan, lalu membunuh mereka dengan mudah selagi bermesraan Kalau bukan giyokcu, gadis lain tentu akan bermerah muka dan segan memberi keterangan seperti itu Akan tetapi giyokcu adalah seorang gadis yang sudah digembleng oleh keadaan yang keras dan beraneka macam kehidupan Hem, sungguh keji seperti iblis kata Yap Chiang Kun Mari kita mengejarnya Han Beng yang teringat akan keadaan kekasihnya Sudah menggandeng tangan gadis itu dan keduanya meloncat pergi dengan amat cepatnya Membuat Yap Chiang Kun merasa kagum bukan main Dia lalu teringat akan tawanan yang lain Mereka adalah orang-orang yang liai, maka dia tidak ingin kehilangan tawanan lagi Diperintahkan orang-orangnya untuk membelenggu kaki tangan para tawanan itu Dan mengawal mereka dengan ketat sampai mereka itu dijatuhi hukuman oleh pengadilan Selama tiga hari tiga malam Han Beng hampir tidak pernah mau berhenti Mengajak giyokcu untuk menjari jejak bantok Moli Namun, semua usahanya sia-sia belaka Mereka tidak mampu menemukan jejak iblis bertina itu Bantok Moli lenyap tak meninggalkan jejak, seperti ditelan bumi Pada hari keempat, pagi-pagi setelah semalam suntuk mereka mencari di perbukitan di tepi jurang Atau tebing sungai kuning, giyokcu telah menjadi putus asa Ia memandang Han Beng yang duduk bersilah di tepi jurang dengan hati yang pilu Ia merasa kasihan sekali kepada pemuda itu Ia tahu betapa besarnya cinta Han Beng kepadanya Sehingga pemuda itu seperti tidak mengenal lelah untuk dapat menemukan bantok Moli Untuk dapat membebaskannya dari cengkeraman maut yang ditandai bintik merah di bawah siku lengan kirinya Kalau dia membiarkan dirinya menjadi istri Han Beng Kemudian tewas dalam waktu sebulan Tentu Han Beng akan tenggelam dalam kedukaan yang hebat Dan sekarang, mereka pun gagal untuk menemukan bantok Moli Andai kata mereka dapat menemukannya sekalipun Belum tentu iblis betina itu mau memberikan obat penawarnya Itu pun kalau ada obat seperti itu Ah, ia hanya menjadi beban Hanya menyusahkan Han Beng saja dengan ikatan perjodohan itu Tidak, itu tidak boleh menyusahkan Han Beng Ia terlalu sayang kepada pemuda itu Biarlah dia memperoleh jodoh gadis lain yang sehat Yang akan membahagiakannya Bukan ia yang menderita penyakit maut Yang hanya akan menyusahkannya Giyok Chu mengerling ke arah Han Beng Pemuda itu masih duduk bersila Dan agaknya tenggelam dalam sulian Rambutnya kusut, pakaiannya kusut, wajahnya menunjukkan kelelahan Hatinya seperti ditusuk-tusuk rasanya Han Beng membuka matanya, terkejut mendengar suara angin itu Dan dia menjadi lebih kaget ketika tidak melihat lagi Giyok Chu berada di situ Giyok Chu dia berteriak memanggil sambil meloncat berdiri Tiada jawaban Giyok Chu, di mana engkau Han Beng kini mencari ke sekeliling tempat itu sambil memanggil-manggil Ketika menjenguk ke bawah tebing, dia bergidik membayangkan Giyok Chu terjatuh ke sana Akan tetapi dia tidak melihat apa-apa di bawah sana Lalu dia berlari menuruni bukit karang itu Giyok Chu dia berteriak semakin keras Suaranya melengking terbawa angin dan menimbulkan gema jauh di bawah sana Wajah Han Beng menjadi pucat Hatinya gelisah sekali ketika sampai di bawah bukit Dia belum juga melihat bayangan Giyok Chu Giyok Chu, kembalilah Aku tak sanggup hidup sendirian tanpa engkau teriaknya berulang kali Dia berlari mendaki bukit di depan Dan akhirnya, dia melihat gadis itu di puncak bukit batu karang itu Di tepi tebing yang lebih curam daripada yang tadi Gadis itu menangis terseduh sedang, berlutut hampir menelungkup Agaknya teriakannya yang terakhir itu, yang diulang-ulang Terdengar oleh gadis itu dan teriakan itu yang menahannya Membuat kedua kakinya lemas dan ia pun menjatuhkan diri berlutut di situ dan menangis terseduh-seduh Giyok Chu Han Beng lari menghampiri, menubruk dan merangkul gadis itu yang menangis Semakin menjadi-jadi Han Beng mendekap kepala itu ke dadanya Seolah takut kalau sampai kehilangan dan terlepas lagi Air, Giyok Chu kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Giyok Chu terisak-isak ketika ia mengangkat muka memandang melalui genangan air matanya? Ia melihat pemuda itu menangis Hal ini membuat ia menjadi semakin terharu dan sedih Han Beng ia menjerit dan merangkul pemuda itu Mereka bertangisan dan berpelukan di tepi jurang yang curam itu Han Beng, lepaskan aku, biarkan aku pergi Aku hanya menyusahkan saja, Han Beng Aku tidak dapat menjadi istrimu, Giyok Chu Jangan putus harapan Aku akan mencarikan obat untukmu, sampai dapat Percayalah, aku akan dapat menolongmu Jangan engkau khawatir akan keselamatan dirimu, Giyok Chu Gadis itu menyusut air matanya Han Beng, engkau salah sangka Aku tidak takut mati Aku rela mati setelah menjadi istrimu selama satu bulan Aku rela dan aku tidak takut Hanya aku, aku tidak tega membayangkan engkau menangisi kematianku, Han Beng Tidak, lebih baik kita tidak menikah Engkau carilah gadis lain yang sehat, Giyok Chu Kenapa engkau berkata demikian? Ucapanmu menusuk perasaanku Hidup ini tidak ada artinya bagiku tanpa engkau di sisiku, Giyok Chu Tapi, tapi, kalau kita menikah Hanya sebulan kita berkumpul Lalu aku harus meninggalkan engkau untuk selamanya Tidak, kita tetap berdampingan sampai kematian memisahkan kita, Giyok Chu Dan percayalah, sebelum engkau mendapatkan obat pemunah racun terkutuk itu Aku tidak akan menggaulimu Bagiku, melihat engkau di dekatku dalam keadaan sehat saja sudah merupakan suatu kebahagiaan besar Giyok Chu Berjanjilah, engkau tidak akan meninggalkan aku lagi Mendengar ini, Giyok Chu merangkul dan mencium pipi pemuda itu dengan penuh keharuan Lalu berbisik di dekat telinganya Aku berjanji, Koko, Kanda Aku berjanji selamanya tidak akan meninggalkanmu lagi dan akan mentaati semua perintahmu Han Beng bernapas lega, lega puas dan bahagia Dia merangkul semakin erat Moi-moi, Adinda, terima kasih, terima kasih Sampai lama mereka duduk berdekapan di tepi tebing itu Ketika matahari muncul di bawah sana, muncul dari balik bukit jauh di seberang sungai Han Beng menuding Lihat, Sumoy, betapa indahnya Fajar menyingsing Lihat, masa depan yang cerah menanti kita, seperti munculnya Seng Surya Kita tidak boleh putus asa Kita harus berikhtiar dan kalau kita berusaha dengan kesungguhan hati Tian pasti akan memberi jalan kepada kita Giyok Chu mengangkat mukanya dari dada kekasihnya dan menengok Ia mengeluarkan seruan kagum dan mereka duduk bersanding Menyambut munculnya Seng Matahari sambil duduk bersilah dan mengatur pernapasan Latihan seperti ini tidak asing bagi mereka Karena dalam sinar matahari yang baru muncul terkandung kekuatan dahiat Yang mereka coba tampung melalui pernapasan dan meditasi Setelah matahari mulai menyengat kulit, barulah mereka menghentikan latihan itu Ah, sekarang aku ingat Ada jalan untuk mencari jejak bantok moli kata Han Beng Bagaimana, Beng Koko? Apakah jalan itu? Aku teringat akan kakak angkatku, yaitu Chow Asyang Li dan istrinya, Sim Lan Chi Giyok Chu memandang dengan wajah berseri, lapun baru teringat sekarang Ah, Su Chi Sim Lan Chi adalah putri bantok moli Benar, Koko, mungkin ia tahu kemana bantok moli melarikan atau menyembunyikan diri Mari kita ke sana, Sumoy Han Beng bangkit berdiri sambil menggandeng tangan kekasihnya dan mereka pun menuruni bukit karang itu Baru sekarang mereka merasa betapa tubuh mereka lelah bukan main Juga perut mereka lapar Selama tiga hari ini mereka lupa makan lupa tidur ketika mencari-cari bantok moli Kita cari dusun atau kata dulu, Koko Perutku lapar sekali, Han Beng tersenyum dan mencium dari kekasihnya Kasehan engkau, Guan Chu Kita sampai lupa makan Aku lapar Mari, kita cari dusun di bawah sana Baru melanjutkan perjalanan ke tempat tinggal kakak angkat Kucho Asian Li Mereka menemukan dusun dan berhasil membeli makanan dan minuman sederhana Setelah makan minum, baru mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang ringan Dan awan kedukaan sudah lenyap dari wajah mereka Tian Ki Han Beng memanggil ketika melihat seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 4 tahun bermain-main seorang diri di depan rumah itu Anak itu sedang membuat boneka dari tanah liat sehingga kedua tangan, bahkan Pakaiannya, berlepotan lumpur, juga mukanya Nampak lucu sekali Tian Ki, benar engkau Tian Ki kata pula Han Beng sambil mendekat Ki Ok Chu juga ikut menghampiri, memandang kepada anak itu dengan kagum Seorang anak laki-laki yang sehat, wajahnya putih kemerahan dan matanya tajam dan pandangnya lembut Juga membayangkan kecerdikan Paman dan bibi siapakah tanya anak itu dan kembali Ki Ok Chu kagum Suara itu demikian nyaring dan bening, akan tetapi mengandung kelembutan pula Han Beng tertawa Ketika dia mengangkat saudara dengan Coa Xiang Li setahun yang lalu Anak ini baru berusia 3 tahun sehingga tentu saja tak dapat mengenalnya Dia menggoda Oh, kau terkah siapa aku ini? Coa Tian Ki titik tahu kahengkah siapa aku Anak itu memicinkan kedua matanya, nampak lucu dan mungil Sepasang alisnya berkerut dan tiba-tiba dia membelalakan matanya sambil berkata dengan wajah berseri Paman tentu Paman si Han Beng Wang Ho Sin Leong tahu Han Beng terhenti dan dia terbelalak Juga Gio Chu semakin kagum Dari Han Beng ia sudah mendengar tentang peristiwa kekasihnya itu dengan keluarga ini Ia mendengar betapa guru kekasihnya Sim Tiao Liu Bok Ki yang terkenal keras hati itu menjadi luluh kekerasan hatinya oleh sikap dan ulah Tian Ki yang baru berusia 3 tahun Hei, bagaimana engkau bisa tahu bahwa aku adalah Paman Busi Han Beng Han Beng berseru heran Anak itu pun tertawa senang ketika Han Beng mengangkatnya tinggi-tinggi Tanpa mempedulikan betapa kaki, tangan dan pakaian anak itu kotor oleh lumpur Ayah dan ibu bercerita banyak-banyak tentang Paman Tentang wajah Paman sehingga aku dapat mengenal Paman Siapakah bibi ini aku bibi Bu Gio Chu, Tian Ki Aku calon istri Paman Bu ini, kata Gio Chu tanpa sungkan lagi Terhadap orang dewasa saja darah ini tidak sungkan bicara Apalagi terhadap seorang anak kecil berusia 4 tahun Wah, adikku Han Beng terdengar teriakan wanita dan muncullah seorang wanita cantik berusia 30 tahun lebih Pakaian wanita itu serbah hitam sehingga kulitnya yang putih nampak semakin mulus Wajahnya cantik manis akan tetapi sikapnya sederhana dan lembut Akan tetapi wanita itu menghentikan seruan dan sikapnya yang gembira ketika melihat Gio Chu Seorang gadis yang tidak dikenalnya Ibu, Paman Han Beng datang bersama calon istrinya Bibi Gio Chu teriak Tian Ki yang masih berada di pondongan Han Beng Ah, mari, mari, silakan masuk Tian Ki, turun kau Lihat, engkau membuat kotor pakaian Paman Mohon Beng menurunkan Tian Ki sambil tertawa dan pada saat itu muncul Coa Xiangli yang berseru Siapa bilang Hon Beng datang bersama calon istrinya aku, ayah Nah, ini Bibi Gio Chu, calon istri Paman Mereka semua saling memberi hormat Air, kalau begitu, Kiong Hi, selamat, adikku Kami girang sekali dapat bertemu dengan calon adik ipar kami Coa Xiangli yang pakaiannya serba putih Berlawanan dengan warna pakaian istrinya Menggandeng tangan Hon Beng sedangkan Sim Lan Chi menggandeng tangan Gio Chu Mereka semua memasuki rumah, diikuti oleh Tian Ki Setelah mengajak tamu mereka duduk di ruangan dalam, Coa Xiangli dan Sim Lan Chi saling pandang Hubungan antara suami istri ini sedemikian akrabnya sehingga ada hubungan batin yang kuat di antara mereka sehingga pandang mati mereka saja sudah cukup untuk mereka saling mengutarakan isi hati mereka Keduanya memandang kepada Tian Ki dan ayah anak itu berkata Tian Ki, karena kegirangan engkau lupa memberi hormat kepada Paman dan bibimu Hayo beri hormat kepada mereka, dan sesudah itu, pergi mencuci badanmu, dan bertukar pakaian Boleh engkau bermain lagi di luar, akan tetapi jangan masuk di sini dulu sebelum kami panggil Kami ingin bicara penting dengan Paman dan bibimu, kata ibu anak itu Tian Ki lalu melangkah maju menghadapi Han Beng dan Gio Chu, mengangkat kedua tangan di depan dada dengan sikap hormat Paman si Han Beng dan bibi Gio Chu, terimalah hormat Coa Tian Ki Han Beng dan Gio Chu saling pandang Lalu tertawa gembira Gio Chu mengangkat tubuh Tlan Ki dan menciumi kedua pipinya, lalu menurunkannya kembali Tian Ki tersipu lalu berlari ke kamarnya untuk mengambil pengganti pakaian dan pergi mandi seperti diperintahkan ibunya Dia tidak membantah, tidak mengomel, melainkan taat dengan gembira Sungguh seorang anak yang penuh pengertian Nah, duduklah, adik-adikku Bagaimana kabarnya, Beng T, adik Beng, sudah lama sekali kami merindukan kunjunganmu, kata Coa Xiang Li Di hari ini engkau muncul bersama calon istrimu yang begini gagah dan cantik Sungguh kami merasa gembira dan bangga adik Gio Chu memang cantik manis dan gagah perkasa Pantas sekali menjadi istrimu, Han Beng, kata pula Sin Lan Chi dengan akrab Soso, kakak ipar perempuan, tentu tidak menduga siapa Gio Chu ini, padahal ia masih sumoy dari Soso sendiri, kata Han Beng Ah Sin Lan Chi terbelalak memandang kepada Gio Chu, kini penuh selidik B, benarkah itu Gio Chu tersenyum dan mendekatkan kursinya dengan kursi Sin Lan Chi, lalu memegang tangan wanita itu dengan sikap lembut Soso, kalau diizinkan, aku lebih suka menyebut Soso daripada suci Memang harus kuakui bahwa aku pernah menjadi murid ibumu, Soso, akan tetapi hal itu telah lewat dan Gio Chu tidak melanjutkan kata-katanya karena ia melihat betapa pandang mata wanita itu nampak membayangkan kepahitan Melihat keadaan yang tidak enak itu, Han Beng cepat berkata Memang cumoy pernah menjadi murid ibumu, Soso, bahkan sejak usia 10 tahun sampai 15 tahun Akan tetapi, kemudian ia menjadi murid locian pwehek bin Hoesyo dan tidak berhubungan dengan ibumu lagi Lan Chi menarik napas panjang dan kini ia yang memegang tangan gadis itu Aku mengerti, adikku yang baik, aku mengenal siapa ibuku Bahkan engkau beruntung sekali dapat terlepas dari tangan bantuk Molly, ibuku yang terkenal jahat dan kejam itu Maaf, Soso, aku tidak bermaksud menyinggungmu, haha, tidak ada singgung-menyinggung di sini, adikku kata Chow Asian Li Kita berada di antara saudara sendiri Segalanya perlu dibicarakan secara terbuka dan tidak akan ada yang menyinggung karena semua ucapan keluar dari hati yang jujur Biarpun Soso mu ini putri kandung bantuk Molly Fang Bicu, akan tetapi ia sama sekali tidak jahat Sebaliknya malah, istriku ini wanita yang paling hebat di dunia ini, paling cantik, paling lembut, paling mulia, paling... S-S-S-S-S-T-T-T-T-T Di depan orang lain engkau masih mencoba untuk merayuku, bentak lanci Melihat dan mendengar ini, Han Beng dan Giyo Acu tertawa geli seperti juga suami istri itu Bunyarlah sudah suasana yang tadi dirasakan tidak enak ketika nama Bantok Moli disebut dan sekarang agaknya menyebut nama itu pun tidak akan mendatangkan perasaan tidak enak lagi Bagaimanapun juga, tetap saja Han Beng merasa sungkan dan tidak tahu bagaimana dia harus menanyakan tempat persembunyian Bantok Moli kepada Simlanci tanpa menceritakan tentang semua kejahatan yang telah dilakukan Bantok Moli terhadap diri Giyo Acu Nah, sekarang ceritakan semua pengalamanmu sampai engkau dapat memperoleh jodoh yang demikian hebat, Beng T Apa saja yang telah terjadi di dunia kengkau tanya siang li dengan sikap gembira To aku, sesungguhnya, sejak kecil dahulu, aku sudah menjadi sahabat Giyo Acu Ketika kecil kami saling berpisah dan baru bertemu setelah dewasa Ketika kami saling berpisah, aku ikut suhuli uboki seperti telah kalian tahu Dan ia ikut dengan gurunya, Bantok Moli, Han Beng memandang kepada kakak iparnya Simlanci mengangguk-angguk Sekarang aku ingat ibu mempunyai murid seorang anak perempuan ketika ia mengusir kami berdua Jadi engkau kah murid itu, adik Giyo Acu benar, so so Akan tetapi, lima tahun kemudian, karena, eh, tidak cocok dengan kera hidup Subo Maka aku meninggalkannya dan kemudian bahkan, hmm, mengapa, adikku? Lanjutkan ceritamu, tidak enak rasanya, so so, karena itu adalah ibumu Lanci tersenyum Kau kira aku tidak mengenal ibuku sendiri? Aku sudah tahu siapa ibuku, siapa Bantok Moli Oleh karena itu, semua berita tentang kejahatannya tidak akan mengejutkan hatiku lagi Dan tidak akan menyinggung hatiku Han Beng berkata, cumoi, memang tidak ada jalan lain kecuali menceritakan semuanya kepada so so Baru kita boleh mengharapkan bantuannya Ceritakanlah semuanya, Giyo Acu mengangguk dan menarik napas panjang Baiklah kalau begitu, so so, aku terpaksa melarikan diri karena aku akan dibunuh oleh Subo Karena dianggap menentang Tian Te Kau di mana Subo menjadi anggautanya, bahkan kemudian menjadi ketuanya Aku ditolong oleh Suhu Hek Bin Huwasyu Kemudian, aku mendapat kenyataan bahwa yang membunuh ayah dan ibu kandungku adalah Subo Bantok Moli sendiri Kemudian, aku dan Beng Koko menentang Tian Te Kau dan dengan bantuan pasukan pemerintah, kami berhasil membasminya Para pimpinannya tertawan ketika Subo Bantok Moli bertanding denganku, aku berhasil merobohkannya Akan tetapi Beng Koko mengingatkan aku akan kebaikannya yang pernah ku terima Maka aku tidak membunuhnya dan membiarkannya ia ditawan oleh pasukan pemerintah seperti para pimpinan Tian Te Kau lainnya Giyo Acu menghentikan ceritanya, merasa lega karena melihat betapa wajah Simlan Chi tenang-tenang saja mendengar akan kejahatan yang dilakukan ibu kandungnya itu Sebetulnya, setelah Chumoy mengampuni dan tidak membunuhnya, dan ia menjadi tawanan pemerintah, sudah tidak ada urusan lagi kami dengan Bantok Moli Akan tetapi, sungguh di luar dugaanku, ternyata masih ada satu hal lagi yang amat hebat, bahkan yang menyangkut keselamatan hidup Giyo Acu, Xiang Li dan Lan Chi kelihatan terkejut sekali Hal apakah itu, Beng T. tanya Xiang Li Han Beng menarik napas panjang Tiba gilirannya untuk melanjutkan cerita itu Dalam penyerbuan itu, kami dibantu oleh munculnya Lohian P.W.E. Hek bin Hoesyo dan Suhu Pek Ito Jin Kemudian, setelah Tian Te Kau dapat dibasmi, kedua orang tua itu menjodohkan kami Nah, setelah mendengar bahwa ia dijodohkan denganku, maka muncullah hal yang amat memusingkan kami ini Yaitu pengakuan Chumoy bahwa ia tidak mungkin dapat menikah dengan aku atau dengan siapapun juga Eh, kenapa Giyo Acu cepat mengulung lengan baju yang kiri dan memperlihatkan bintik merah di siku lengan kirinya kepada Lan Chi Karena inilah, Soso, suaranya mengandung getaran sedih Itu, bintik merah tanda keperawanan kata Sim Lan Chi yang segera mengenal tanda itu Itulah, Soso, kata Hong Beng Mengapa kami datang ke sini? Pertama untuk berkunjung dan memperkenalkan calon istriku Dan kedua untuk mohon pertolongan Soso Sebagai putri Ban, Tok Moli, kami yakin Soso akan mengetahui pula obat untuk menghilangkan bintik merah itu Bintik merah itu tidak mungkin dapat dihilangkan selamanya kata Lan Chi sambil mengerutkan alisnya Memandang dan meraba bintik merah di lengan itu Maksud Soso Giyo Acu terbelalak, terkejut dan heran Selama engkau masih perawan, bintik merah itu tidak akan dapat lenyap atau dihilangkan dengan apapun Akan tetapi, Lan Chi tersenyum lebar dan kedua pipinya yang putih halus itu berubah kemerahan Tanda itu akan hilang dengan sendirinya pada malam pertama pernikahan kalian Hihik, akan tetapi Giyo Acu tidak tersenyum bahkan nampak berduka Hal itu aku sudah tahu, Soso, dan aku tahu pula bahwa sebulan kemudian setelah menikah aku akan mati dan tidak ada obat yang akan dapat menyelamatkan aku Karena itu aku tidak mau menikah dengan Beng Koko Untuk apa menikah dengan dia kalau sebulan kemudian aku harus meninggalkan dia selamanya dan membuat dia berduka Aku tidak pernah mendengar akan hal itu Setauku, tanda keperawanan itu tidak dapat dilenyapkan, akan tetapi akan lenyap dengan sendirinya pada malam pengantin yang pertama Subo sendiri yang mengatakan demikian, dan ia adalah seorang ahli racun Mungkin hal itu ia rahasiakan darimu, Soso, hem, aku tidak yakin Dahulu memang ia ingin memberi tanda itu di lenganku, akan tetapi aku menolaknya Kalau memang benar akibatnya bukan hanya lenyapnya tanda di malam pengantin, akan tetapi juga membunuh sebulan kemudian Untuk apa dahulu ia ingin memberi tanda itu kepadaku, anaknya sendiri? Tak mungkin ia ingin melihat aku mati setelah sebulan menikah, tentu ia memiliki obat pemurahnya, dan akan memberikan obat itu kepadamu Soso, Lanci mengerutkan alsinya, mengangguk-angguk Hem, mungkin juga kalau begitu, Soso, kata Hondeng Kalau Soso tidak mempunyai obat pemunahnya, kami ingin mohon sebuah pertolongan lagi kepada Soso Harap Soso tidak menolaknya, melihat sikap yang serius dari pemuda itu Sim Lanci menatap wajahnya dengan penuh perhatian Tentu saja, adikku, tentu saja aku akan dengan suka hati menolong kalian kalau aku mampu melakukannya begini, Soso Setelah kami dijodohkan oleh dua orang guru kami kemudian aku mendengar pengakuan Giyo Acu tentang bintik merah itu Kami segera mencari bantuk Molly di tempat tahanan Akan tetapi, malam hari itu juga ia ternyata telah berhasil lolos dari tahanan dan melarikan diri Kami sudah berusaha melakukan pengejaran dan pencarian jejaknya, namun hasilnya sia-sia belaka Oleh karena itulah, kami mohon petunjuk Soso Kemana kiranya kami harus mencari bantuk Molly, karena mungkin saja Soso Mengetahui atau setidaknya dapat menduga kemana ia pergi bersembunyi Berkata demikian, Han Beng menatap wajah Soso-nya dengan penuh perhatian Juga Giyo Acu memandang kepada wanita itu penuh harapan Sim Lanci menoleh dan bertukar pandang dengan suaminya Hanya sebentar, lalu wanita itu memandang Giyo Acu Adiku, andai kata aku dapat menunjukkan tempat di mana adanya bantuk Molly dan engkau pergi menemuinya Lalu apa yang akan kau lakukan kami akan minta agar ia suka memberikan obat pemunah untuk melenyapkan bintik merah yang mengancam nyawa calon istriku Kata Han Beng penuh semangat Andai kata ia tidak mau memberikan, lalu apa yang akan kalian lakukan kami akan, akan Han Beng menghentikan kata-katanya, lalu saling pandang dengan Giyo Acu Gadis itu menggeleng kepalanya dengan senyum sedih, dan ia yang melanjutkan ucapan Han Beng tadi Kami hanya akan mohon pertolongan bekas guruku itu Ia telah membunuh ayah ibuku, bahkan hampir membunuhku, dan sebaliknya ketika aku mengalahkannya, aku tidak membunuhnya Mungkin saja ia akan memberikan obat pemunah itu Akan tetapi andai kata ia berkeras tidak mau, kami pun tidak akan dapat berbuat apa-apa Semoga Tian mengampuni semua dosanya Giyo Acu merangkap kedua tangan di dada, teringat akan nasihat yang seringkali diberikan Hek Bin Hoesyo kepadanya Benar kata Giyo Acu, sambung Han Beng Kalau memang Tian menghendaki demikian, kami tidak akan menikah, akan hidup bersama seperti kakak adik, tak terpisahkan lagi sampai mati Kami berdua tidak akan menikah dengan orang lain Itu merupakan sumpah batin kami berdua suami istri itu memandang dengan hati terharu sekali Sepasang mati simlanci menjadi basah air mata Adik-adikku yang budiman, aku percaya kepada kalian Dan andai kata kalian terlupa dan sampai membunuh ibuku sekalipun Aku tidak akan menyesal karena memang apa yang telah dilakukan ibuku terhadap adik Giyo Acu sudah melewati batas Nah, adik-adikku, tak jauh dari sini terdapat Nikou yang tinggal di kuil Mari kuantar kalian, simlanci bangkit berdiri Aku juga ikut, kata pula Choa Xiangli Mereka berempat lalu keluar dari rumah itu Lanci mencari putranya, akan tetapi anak itu tidak nampak di luar Tentu dia bermain di rumah tetangga, kata Xiangli Karena menghadapi urusan penting, mereka lalu pergi mendaki bukit yang berada di luar dusun itu Dari bawah bukit sudah nampak tembok kuil itu Tak lama kemudian, tibalah mereka di kuil itu, disambut oleh seorang Nikou muda Beritahukan kepada lo Nikou yang bertapa di ruangan belakang bahwa kami ingin datang berkunjung, kata Lanci Tanpa menjawab, Nikou itu hanya mengangguk, memberi hormat dengan membungkuk lalu pergi ke dalam kuil Tak lama kemudian, dia kembali sikapnya yang lembut dan hormat Lo Subo, ibu guru tua, mempersilahkan Cui, Anda sekalian, masuk saja Beliau sedang berada di taman belakang Dengan jantung berdebar Gio Echu dan Honbeng mengikuti suami istri itu yang agaknya sudah mengenal baik tempat itu Mereka memasuki taman dan melihat seorang Nikou tua duduk di atas bangku Memangku seorang anak kecil laki-laki Tianqi Engka sudah berada di sini seru Coa Xiangli Anak itu melompat turun dari atas pangkuan Nikou tua, lalu berlari menghampiri ayah ibunya Habis, ayah dan ibu tidak memperkenankan aku masuk menemui tamu Maka aku lari ke sini untuk bermain dengan Bobo Nenek mari kita keluar, Tianqi Biarkan nenek bicara dengan taman dan baby, kata Xiangli sambil memondong anaknya Istrinya juga ikut keluar setelah mengangguk ke arah Nikou tua itu yang masih duduk dengan sikap tenang sekali Kini tinggal mereka bertiga di situ, di taman yang sunyi Han Beng dan Giyokcu berdiri di depan Nikou tua yang masih duduk di atas bangku Seorang pendeta wanita gundul yang berwajah cantik dan masih nampak manis walaupun usianya sudah mendekati 60 tahun Dan sekali pandang, Han Beng dan Giyokcu mengenal wajah itu Wajah Bantok Moli tanpa beda dan gincu Sungguh menggelikan, juga mengherankan melihat tokoh sesat yang baru saja menjadi ketua Tian Te Pang Kini tiba-tiba saja telah menjadi seorang pendeta wanita yang gundul Dengan sikap demikian tenang dan lembut Seolah-olah setigala itu kini benar-benar telah berubah menjadi domba Bantok Moli hampir berbareng Han Beng dan Giyokcu menyebut nama itu Nikou itu tersenyum dan merangkap kedua tangan di depan dadanya Omi Tohut, akhirnya kalian dapat juga menemukan Pini, aku Kalau Tuhan sudah menghendaki, ini juga tidak akan menghindar lagi Akan tetapi jangan kalian memaksa Pini untuk menjadi orang tahanan karena hal itu akan mencemarkan agama Kalau kalian ingin membunuh Pini, nah, lakukanlah Pini tidak akan melawan, bahkan akan menerimanya dengan gembira sebagai penembusan sebagian dari dosa Pini Yang lalu, Giyokcu melangkah maju dan memberi hormat Subo, Giyokcu, engkau masih suka menyebut Pini dengan sebutan itu Nikou tua itu tersenyum, wajahnya membayangkan kelembutan hati T.E. Chu, murid, tidak mau menyebut Bantok Moli sebagai guru Akan tetapi Subo adalah seorang Nikou yang telah menginsafi dosa dan hendak menebusnya dengan kehidupan yang saleh Subo, kedatangan T.E. Chu ini hanya untuk mohon pertolongan Subo Wajah itu berseri dan nampaknya gembira bukan main Bagus, makin banyak yang dapat ku lakukan untuk menolong genung, makin baik Giyokcu, karena hal itu pun berarti akan meringankan dosa-dosaku Nah, katakanlah, apa yang dapat Pini lakukan untuk mu Giyokcu menyingsingkan lengan bajunya Dan memperlihatkan bintik merah itu kepada Bantok Moli yang kini dikenal dengan sebutan Lo Nikou saja Subo, T.E. Chu hanya mohon agar Subo suka memberi obat pemunah untuk bintik merah ini Nikou itu memandang ke arah bintik merah itu Kemudian kepada wajah Giyokcu dan ia menahan ketawanya, tersenyum lebar dan seperti orang yang merasa gelih hati Eh, kenapa? Itu tanda keperawananmu Kalau engkau menikah akan hilang sendiri memang kami hendak menikah, Subo Mohon doa restu Subo, kata Giyokcu Om Itohut Kiong Hai, Kiong Hai, semoga Tuhan memberkai kalian dengan keturunan yang baik seperti cucu Kutian Kitapi Subo Bagaimana mungkin T.E. Chu mendapatkan keturunan kalau setelah menikah, dalam waktu sebulan T.E. Chu akan mati karena racun di lengan ini Om Itohut Siapa yang bilang begitu Subo sendiri? Dahulu ketika T.E. Chu berusia 10 tahun dan Subo menusukan jarum sehingga timbul bintik merah ini Subo mengatakan bahwa kalau keperawanan T.E. Chu hilang, maka bintik merah ini akan lenyap pula Akan tetapi akibatnya sebulan kemudian T.E. Chu akan mati dan tidak ada obat yang akan mampu menolong T.E. Chu Om Itohut, semoga Seng Buddha mengampuni hambanya Nikau tua itu menutupi mulut dengan lengan bajunya yang lebar untuk menyembunyikan tawanya Ia nampaknya geli sekali kemudian, setelah tawanya yang disembunyikan itu meredah Ia memandang pada Gio A. Chu dengan sinar mat celembut Muridku, anak yang baik Maafkanlah Dosa Pinni memang bertumpuk-tumpuk Apa yang Pinni katakan dahulu semuanya bohong belaka Pinni memberimu tanda merah dan mengancam dengan kematian itu Karena Pinni merasa kecewa dengan perginya Suci Bu Simlanci yang menjadi istri Coa Siangli Pinni tidak ingin kehilangan engkau, maka Pinni sengaja memberi tanda keperawanan itu dengan Ancaman agar engkau tidak berani menikah sebelum ada ijen dari Pinni Memang Pinni jahat sekali, Gio A. Chu Pinni menyesal sekali Akan tetapi, mengenai ancaman kematian pada tanda keperawanan itu Pinni hanya berbohong Kalau engkau ingin menikah, lakukanlah dengan restu Pinni, dan jangan khawatir Engkau tidak akan kehilangan nyawa, hanya akan kehilangan tanda bintik merah saja Bukan main lega dan girangnya rasa hati dua orang muda itu Mereka percaya kepada keterangan ini Pertama karena tadipun Simlanci sudah berkata demikian Dan kedua karena setelah kini bantuk Molly menjadi Mikau Sikap dan kata-katanya sangat menyakinkan Betapapun juga, ketika Gio A. Chu menatap wajah bekas gurunya itu Nenek itu melihat keraguan di pandangan metu bekas muridnya Omi Tohut, engkau masih ragu, Gio A. Chu? Apa gunanya Pinni menggunduli rambut dan menjadi Mikau Kalau Pinni masih suka berbohong? Tenangkan hatimu dan menikahlah kalian Mikau itu Lalu merangkap kedua tangan, mulutnya berkemak kemik membaca doa Lalu meninggalkan mereka yang memberi hormat dengan membungkuk Setelah Mikau itu memasuki kuil dari pintu belakang Han Beng merangkul kekasihnya Gio A. Chu juga merangkulnya Keduanya tidak berkata apa-apa Akan tetapi suatu kebahagiaan dan kelegaan menyusup ke dalam jantung mereka Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Xiang Li dan Lan Chi Suami istri ini merasa bergembira sekali Xiao Teh, adik, keluargamu hanya kami Maka kami yang wajib merayakan pernikahan kalian Airh, to'ako, kami hanya membuat repot saja bantahon beng Tidak, engkau harus menerimanya bengte Ingat, bukankah aku ini kakakmu, pengganti orang tuamu Engkau harus taat kata Xiang Li Dan engkau juga semuiku, adik Gio A. Chu Engkau pun sepatutnya mentaati permintaanku Yaitu kalian harus melaksanakan pernikahan di sini Dan kami yang akan merayakannya satu inci Kata pula Sim Lan Chi Tentu saja Gio A. Chu dan Hon Beng merasa gembira Bukan main karena suami istri itu mendesak Agar pernikahan segera dilangsungkan Maka mereka tidak sempat lagi untuk memberi kabar kepada Pek Ito Jin dan Hek Bin Hwesul yang merantau ke Gunung Taisan Mereka mengambil keputusan untuk kelak saja setelah menikah mencari guru-guru mereka untuk memberi tahu dan mohon doa restu mereka Pernikahan dilangsungkan dengan sederhana di dusun tempat tinggal Coa Xiang Li Namun cukup meriah walaupun hanya dihadiri para tetangga Biarpun hanya sederhana, namun sebentar saja dunia Kang O. Sudah mendengar belaka berita itu Bahwa Wong Ho Sin Leong, naga sakti Sungai Kuning Telah menikah dengan pendekar wanita Bu Gio Chu yang namanya mulai dikenali Han Beng dan Gio Chu merasa berbahagia sekali ketika melihat bahwa tanda bintik merah di bawah siku lengan kiri Gio Chu benar-benar lenyap setelah malam pengantin pertama Mereka hidup penuh kemesraan, dan Coa Xiang Li dengan istrinya sengaja menyewakan sebuah rumah mungil untuk mereka berdua agar mereka dapat berpengantinan tanpa ada gangguan Sepasang pengantin itu sudah yakin akan kebenaran keterangan Loniko maka mereka tidak pernah merasa waswas Bahkan setelah batas waktu satu bulan itu makin mendekat, mereka sama sekali tidak mempedulikan, sama sekali tidak merasa khawatir Dan memang, ternyata setelah lewat sebulan, tidak pernah terjadi apa-apa Kesehatan Gio Chu sama sekali tidak terganggu, bahkan ia nampak segar dan sehat Dengan kedua pipi kemerahan dan wajah yang mengeluarkan cahaya berseri, bagaikan setangkai bunga yang sedang mekar-mekarnya Akan tetapi, ketika sebulan lewat beberapa hari, Gio Chu mulai merasakan suatu kelainan, lah sering merasa pening Ketika ia memberitahukan hal ini kepada suaminya, tentu saja Han Beng menjadi pucat pasi Jangan-jangan ancaman itu sedang berlangsung sekarang Makin hari, keadaan Gio Chu semakin gawat Bukan saja ia merasa pening bahkan seringkali merasa mua dan muntah-muntah Tentu saja Han Beng menjadi semakin bingung Akhirnya, mereka yang tadinya masih segan dan rikuh untuk memberitahu kepada si Melan Chi karena khawatir kalau wanita itu tersinggung, tidak peduli lagi dan mereka pergi ke rumah Siang Li Mereka tidak dapat menahan lagi kekhawatiran hati mereka karena kini sudah dua hari Gio Chu tidak suka makan, setiap kali dicobanya makan selalu muntah Itu tanda keracunan Siang Li dan Lan Chi menyambut mereka dengan heran karena wajah pengantin baru itu tampak tegang dan cemas Padahal mereka baru hampir dua bulan menjadi pengantin Begitu bertemu dengan Lan Chi, Gio Chu langsung merangkulnya dan menangis Eh, iiit, ada apa ini? Apakah kalian yang baru menikah dua bulan sudah bertengkar? Terlalu Lan Chi mengomel Akan tetapi Gio Chu yang merangkulnya mengeleng kepala dan terus menangis SSSSTTT Beng T, ada apakah istrimu itu Siang Li mendekati Han Beng dan berbisik? Dengan wajah penuh kegelisahan, Han Beng menjawab Selaka, to aku Agaknya ancaman itu bukan bohong belaka istriku, Gio Chu Selama beberapa hari ini memperlihatkan gejala yang amat mengkhawatirkan, pusing, mual dan muntah, tanda-tanda keracunan, Neh Siang Li memandang kepada istrinya yang masih ditangisi Giyok Chu. Lan Chi juga mendengar laporan Hon Beng tadi, dan ia berkata kepada suaminya, cepat sana, panggil Chui Ma. Cepat baik kata Siang Li dan ia pun cepat lari keluar. Hon Beng mendekati Lan Chi. So-so, bagaimana ini? Istriku, tenanglah, kakakmu sedang mengundang Chui Ma, siapa itu Chui Ma, ibu malah tabib yang paling pandai untuk mengobati penyakit keracunan macam ini, kata Lan Chi sambil menahan senyum. Han Beng mengerutkan alisnya. Kenapa kini sikap Lan Chi demikian? Seperti main-main, seolah gembira melihat ancaman maut atas diri Giyok Chu. Jangan-jangan putri bantok Moli ini. Ah, hampir dia menampar muka sendiri ketika merasa betapa gilanya pikiran jahat timbul. Pada saat itu, Siang Li sudah kembali sambil menarik lengan seorang nenek yang usianya sudah ada 70 tahun, kurus akan tetapi masih gesit. Nenek itu tertawa-tawa dengan mulut yang tak berfergigi-agi. Hai, apa-apaan ini orang tua diseret-seret? Siapa yang harus ku periksa ini, Chui Ma? Pengantin baru ini yang sakit. Cepat periksa di kamar Kulan Chi merangkul Giyok Chu, diajak masuk ke dalam kamar, diikuti nenek itu yang jalannya terpincang-pincang. Han Beng mengerutkan alisnya. Nenek itu sama sekali tidak meyakinkan sebagai seorang tabib ampuh. Dia menunggu di luar kamar, duduk di kursi dengan alis berkerut. Dia berterima kasih kepada Siang Li yang tidak mengajaknya bicara karena dia enggan bicara pada saat menegangkan seperti itu. Tak lama kemudian, terdengar suara Lan Chi tertawa dan ia nampak keluar bersama Giyok Chu, diikuti pula oleh nenek itu. Bagaimana? Bagaimana keadaannya? Parahkan tanya Han Beng sambil meloncat berdiri dan memegang lengan istrinya. Parah kata Lan Chi yang tertawa-tawa. Memang benar Giyok Chu telah keracunan. Keracunan cinta sehingga ia mengandung sebulan lebih mengandung tanda seru Han Beng berteriak dan mendengar teriakan suaminya, Giyok Chu mengangkat muka. Mereka saling pandang, lalu mereka mengeluarkan suara setengah menangis setengah tertawa, dan mereka saling rangkul dalam pelukan yang ketat. Mereka berciuman di depan Siang Li, Lan Chi dan nenek itu tanpa mengenal malu lagi. Nenek itu sampai terjungonglah sudah berpengalaman 50 tahun, sudah banyak melihat kegembiraan pada wajah calon ayah dan ibu yang mendengar berita baik ini, akan tetapi baru sekarang ini ia melihat calon ayah dan calon ibu demikian. Gembiranya sampai berpelukan dan berciuman sambil menangis dan tertawa. Nenek itu tidak tahu. Akan tetapi Siang Li dan Lan Chi tahu. Mereka pun tertawa dengan kedua maca basah. Mereka tahu bahwa Han Beng dan Giyok Chu bukan saja berbahagia mendengar bahwa mereka akan memperoleh seorang keturunan, akan tetapi juga berbahagia karena kini mereka yakin bahwa tidak ada bahaya apapun mengancam nyawa Giyok Chu. Mereka tidak sedang menghadapi bahaya maut atau bahaya apapun, bahkan menghadapi peristiwa yang amat membahagiakan. Mereka akan menerima ganjaran yang tak ternilai harganya. Seorang anak. Fajar kehidupan baru mulai menyingsing bagi suami istri ini, dan tidak atau belum nampak awan hitam di angkasa. Sampai di sini, pengarang mengakhiri kisah ini dengan harapan semoga ada manfaatnya bagi para pembaca, dan sampai jumpa di lain kisah. Tamat.